Intro Kembali lagi dalam acara cerita alumni Cerita menarik tentang alumni guna Dharma dan profesinya Oke mas Riki, tadi kita sudah berbicara jauh tentang knowledge, skill, dan attitude Berkaitan dengan apa yang mas Riki dapatkan di guna Dharma Sebelumnya boleh tanya gak nih mas Riki itu tipikal mahasiswa yang kupu-kupu ya Kuliah pulang-kuliah pulang Atau kura-kura nih, kuliah rapat-kuliah rapat gitu Mas Riki, Anda pernah ikut organisasi apa yang ada di Universitas Gunadharma? Iya, mas Adana saya pernah ikut organisasi namanya Syariah Economic Forum Itu saya ikut dari tahun 2011 sampai tahun 2013 Jadi sekitar 3 tahun berjalan lah, 3 tahun Syariah Economic Forum, apa itu mas Riki boleh dijelaskan? Iya, jadi Syariah Economic Forum itu adalah organisasi mahasiswa di bawah BMFA ya Disebutnya Badan Semi Otonom Itu memang khusus untuk mahasiswa Universitas Gunadharma yang minat terhadap ekonomi syariah Karena Syariah Economic Forum ini mungkin kalau kita sama kayak SMA itu seperti Kir ya Oke Karya ilmiah remaja Jadi memang pada saat kita join di SEV itu Kita selain ada riset juga Kita ada organisasi event juga Kita kan sering menyelenggarakan seminar ya kan Terus kita juga ada, apa namanya, berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan juga Ada proyek kerjasama juga Proyek kerjasama juga, betul Betul mas Nah, dari organisasi itu mas Riki, sebenarnya apa sih yang Anda peroleh selain yang sudah disampaikan sebelumnya? Ya, jadi yang saya peroleh Tentunya ada, memang ada beberapa hal yang kita gak dapatkan di kelas Oke Kayak misalkan kita ngajuin proposal pendanaan gitu ya Ngajuin proposal pendanaan ke perusahaan-perusahaan Nah, itu juga, itu kan kita berinteraksi langsung dan ngerasain juga di lapangan langsung Gimana caranya negosiasi ini supaya bisa kita dapetin target yang kita mau Itu seperti apa Nah, itu yang kita dapatkan Terus yang kedua, memang selama saya join Sari Economic Forum Saya juga pernah ini mas, menang Forum Reset Ekonomi dan Punggungan Syariah Pada saat itu, yang menyelenggarakan otoritas jasa keuangan tuh di tingkat nasional berarti ya Tingkat nasional, tapi ada juga peserta dari orang Indonesia, tapi kuliah di Malaysia pada saat itu Ada juga, jadi memang skopnya nasional pada saat itu Alhamdulillah saya terpilih menjadi base paper pada saat itu Dari sekian puluh ya, itu dipilih menjadi tiga pemenang untuk kategori yang muda Berarti tidak dapat dipungkiri organisasi di kuliah itu membantu kita mempersiapkan diri ya Mas Riki ya Untuk menghadapi dunia kerja nantinya Nah, berkaitan dengan hal tersebut, menurut Anda Mas Riki bagaimana sebaiknya mahasiswa guna Dharma Baik di jurusan manajemen maupun jurusan lain Agar siap masuk ke dunia kerja dengan bekal ilmu yang didapat dari guna Dharma Sehingga mahasiswa guna Dharma mampu bersaing dengan mahasiswa universitas lainnya Ya, gini Mas Denang Jadi, kita dari mulai kuliah harus menetapkan nih Kita ini mau kemana sih sebenarnya Mungkin ada sebagian orang yang bilang Udah lah ngikutin air mengalir aja seperti air mengalir ya Tapi air mengalir itu kan bisa ke bawah ya Mas ya Nah itu jangan sampai kita seperti itu Kita harus jelas nih Memang dari dulu kuliah Mas Saya itu pengen berkarirnya di tiga instansi Kalau nggak OJK, Tersiasa Keuangan, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin LPS ya LPS, OJK, atau BI Nah, Alhamdulillah dari ketiga itu Saya diterima di BI Nah, saran saya mungkin bagi mahasiswa guna Dharma Pertama, carilah teman yang memiliki minat yang sama Pilih minat yang sama Misalkan, oh saya pengen masuk PNS nih Nah, carilah kumpulin deh temannya tuh yang mau jadi PNS Nah, terus jangan cuma kumpul doang Tapi ada yang dibahas Terus cari infonya Persiapkan dengan baik Gitu Mas Oke, nah Mas Riki Kami punya kick answer yang harus dijawab dengan cepat Bisa ya Mas Riki ya? Oke Pertama, kerja kantoran atau usaha? Kantoran Kuliah saja atau kuliah sambil berorganisasi? Kuliah sambil berorganisasi Tiga kata yang mendeskripsikan Anda Integritas, public interest, dan profesional Lima tahun ke depan, saya ingin Kuliah S2 di luar negeri Amin Terakhir, Mas Riki Guna Dharma Canggih Oke, terima kasih Mas Riki atas waktunya Semoga selalu sehat dan sukses Nah, pemirsa sampai bertemu lagi di acara Cerita Alumni Cerita menarik tentang alumni Guna Dharma dan profesinya Tetap jaga kesehatan Terima kasih Mas Riki sudah hadir Sekali lagi Teruslah menggapai impian Anda bersama Universitas Guna Dharma Terima kasih dan salam sukses Sampai jumpa di video selanjutnya